Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kali ini saya mau sharing ya tentang KWMeter dimana di cara fisik di KWMeter itu terdapat angka-angka ya yang mungkin kita tidak tahu hari ini saya mau sharing ya yang saya ketahui tentang data-data tulisan yang ada di KWMeter disini ada angka 212628642 itu adalah nomor seri meter ini ya kemudian LMK LMK itu ada standar PLN standar Indonesia kemudian untuk SMI 200S itu adalah tipe KWMeternya kemudian untuk FASA tunggal 2 kawat kelas 1 itu maksudnya KWMeter ini adalah inputnya 2 kawat yaitu 1 PASA dan 1 NETRAL ya atau yang bisa kita ketahui istilahnya plus dan minus ya dari PLNnya 2 kawat kelas 1 nah kelas 1 ini maksudnya meter ini tingkat errornya adalah 1% jadi apabila jadi apabila kelas ternyata saat pengujian melebih dari 1 berarti meter tersebut dinyatakan pengukurannya tidak baik atau errornya tinggi sehingga tidak bisa mengukur dengan benar nah jadi dalam kelas 1 ini maksudnya dia membandingkan arus dan tegangan yang dikonsumsi oleh pelanggan sesuai dengan daya pemakaian milik pelanggan kemudian di bawahnya ada 230 5 per 40 ampere 50 hertz maksudnya yaitu kaw meter ini dia maksimal mampu dikasih tegangan 230 volt ya jadi misalkan ada tegangan PLN yang naik sampai 400 maka meter ini akan rusak kemudian 5 per 40 ampere adalah kemampuan arusnya ya dia dilalui arus maksimal 40 ampere apabila ada arus melebih 40 ampere maka kaw meter akan rusak atau akan terbakar untuk 50 hertz adalah frekuensi yang digunakan di Indonesia sedang SPLN D3.005 strip 1 titik 2 2008 itu adalah nomor standar ya yang telah ditentukan oleh PLN disitu memuat spek fisiklasi yang diperserakan oleh PLN untuk pabrikan pendor kaw meter agar bisa membuat KWH dengan spesifikasi yang sudah ditentukan oleh PLN lewat SPLN tersebut bantuk samping led 4,8 KHZ 4,8 KHZ ini adalah dia masih bagus dalam mengukur pada frekuensi 4,8 kHz ya kemudian 2021 adalah tahun pembuatan kemudian disini ada lampu ya lampu indikator warna hijau dia sebagai indikasi kalau ada tegangan dari PLN yang sudah masuk untuk lampu warna kuning berarti sebagai indikator apabila ada kesalahan dalam pemasangan kawat urutan pemasangan kawat atau ada pemasangan di instalasi milik pelanggan lampu indikator warna kuning ini akan menyala kemudian untuk lampu warna merah ini dia sebagai impuls ya berarti tiap 3200 kedipan dia akan menghitung sebagai 1 KWH untuk saat ini Agustus 2021 harga per kilo KWH sekitar 1400 untuk non-subsidi jadi untuk mengukur tingkat kesalahan atau error KWH meter yang dihitung adalah untuk LED warna merah ini jadi apabila KWH meter ini tidak mengukur dengan benar pastinya kedipan lampu warna merah ini juga akan berkedip tidak sesuai untuk itu untuk mengetahui apakah KWH meter itu baik atau tidak bisa dilakukan pengecekan lewat penghitungan jumlah kedipan pada lampu warna merah ini dan itu angka register jadi ini akan mengakumulasi pemakaian energi listrik kita yang nanti tiap bulan akan dicatat oleh petugas meter dan akan ditagikan ke pelanggan jadi penampakannya seperti ini nah ini plus ya atau pasang masuk dari PLN ini pasang atau plus keluar yang menuju ke instalasi rumah ke peralatan kita ini adalah netral dari PLN isi masuk ini adalah netral keluar yang juga akan masuk ke instalasi milik pelanggan jadi kedua kabel warna merah dan hijau ini nantinya akan masuk ke instalasi milik pelanggan terima kasih semoga yang sedikit ini dapat menambah wawasan kita bersama terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih